Hai bersih teman-teman dari depan Balai Kota Malang ternyata di depan Balai Kota Malang ini ada dua sisi ada dua sisi bonsai sebelah timur sama sebelah garam ini lagi persiapan untuk penyerahan hadiah kejuaraan cerdas emat yang dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang yang kemarin dilakukan di Museum Empu Purwa nih sekarang lagi penataan posisi nanti akan diberdirikan anak-anak yang akan menerima penghargaan tuh di dalam lagi persiapan semuanya dan ini nanti mic yang dipakai untuk Pak Wali ini Hai apa namanya piala yang nanti akan diterima oleh masing-masing pemenang piala lomba cerdas remat tingkat SMP Museum Pupurwa Malang 2020 juara 16 juta juara lomba vlog usia 18-30 tahun 7,5 juta ini juara cerdas rematnya ini yang penting lagi teman-teman adalah bukan itu tapi bonsai ini bonsainya ini ini bonsainya nih kebetulan di sana ada ibu kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Malang kalau udah salah loh ya karena saya kalau melihat cerahnya beliau pagi hari ini prestasi yang dilahir oleh SMP Ibu Assalamualaikum Tuh kan Ibu kan Ibu kepala dinas kebudayaan Ibu kepala dinas pendidikan Kota Malang Bu anak-anak diberikan penghargaan dari empu Purwa betul ya Bu ya Bu prestasi yang begitu bangga mengenal sejarah Bu ya kata-kata Bu pendapat penjaringan apa Bu anak-anak Bu yang pendapat jangan saya gimana menghidup pelaksanaan gitu ya berhati-hati mereka mereka bagaimana dengan kebargaan kami Oh gitu ya jadi ini Oh jadi ini kebalik Bu ya Iya pertanyaannya kebalik karena kita yang memberikan Oh mesinnya penjaringan yang memberikan kemudian penjaringan yang mengadakan kemudian disana sebagai pelaksanaan Oh gitu berarti ini sinergi sebetulnya Bu ya sinergitas antara penjaringan sama dinas kebudayaan dan pariwisata dan dinas pendidikan dan bukan ya Oh berarti belum tahu struktur luar bagi hahaha kebudayaan itu sekarang ikut pendidikan Oh gitu ya Bu ya Oh bu mohon maaf ini yang bu 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 maaf ini yang nanya adalah wali murid SMP 26 Bu jadi nggak tahu apa-apa pengirsa kalau makanya kalau ilmu itu kalau tidak beliau yang menyampaikan kurang pas Bu berarti strukturnya seperti apa Bu sekarang itu kebudayaan memang tahun ini dulu itu dipartisan itu dipartisan sekarang tahun 2020 masuk ke pendidikan jadi pendidikan Oh tuh oke menggali apa yang ada di sana Oh ini ilmu baru teman-teman ilmu baru wali murid bahwa ibu-ibu makanya kalau saya tidak ketemu sama ibu kepala dinas pendidikan dan tidak tahu begini kok bisa ya iya begitu ya Bu ya Bu anak-anak pagi hari ini kurang lebih diundang ada satu perwakilan saja ya Bu ya karena situasi bukan maksudnya dari pemenang itu diambil satu karena situasi COVID-19 ya Bu ya Bu mohon maaf saya minta penjaringan menghimbau anak-anak pada saat ada di rumah iya sekarang tidak pembelajaran di sekolah kan Bu tuh apa Bu selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tetap menjaga protokol kesehatan melakukan dengan protokol kesehatan menjaga kesehatan itu yang paling utama dan tetap semangat belajar sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang telah diberikan Bu satu lagi yang prihatin wali murid Bu kita SMP sudah diberikan support berupa paket itu kadang-kadang yang diintekkan untuk untuk kegiatan yang bukan pendidikan Bu apa himbawanya penjaringan Bu ya jangan karena itu memang fasilitas untuk pendidikan jadi memaksimalkan untuk pendidikan ya itu penjaringan sudah menyampaikan pada waktu di penyerahan kalau dasar di Kelurahan Bandulan pada waktu Kelurahan Bandulan menyediakan wifi gratis untuk masyarakat Bu minta tolong ditekankan kepada wali murid juga Oh gitu ya Bu ya kita harus ada tukoksi lho tapi tapi ibu kan kepada kepada siswa Oh gitu ya Bu ya ini ilmu baru loh ini ilmu baru loh teman-teman Bagaimana ibu kepala dinas tidak bisa menyampaikan dengan siswa ya bukan Bu yang saya minta penjaringan itu kepada wali murid dan siswa menghimbau agar paket itu digunakan sayapinya gitu loh Bunda bukan bukan karena pada waktu itu Ibu pada waktu menyampaikan bahwa sudah turun ini untuk anak-anak itu anak-anak gimana Bu untuk mensikapi itu wali murid sekarang untuk paket yang dari pemerintah sudah dibatasi hanya untuk hanya untuk proses pembelajaran ya ya jadi memang sengaja untuk buka itu saja Oke maka itu sudah ya karena pengalaman yang kemarin-kemarin itu kan dipakai macem-macem ya kesannya itu lahnya memberi 50 hahaha hahaha digunakan entah apa saya itu sebulan hanya 100 betul kok anak-anak kok sudah habis satu minggu gitu ya ya awo ternyata sekarang sudah lebih tepat karena tidak bisa digunakan untuk game untuk vlog-vlogan sama teman-temannya Ibu ya Ibu Zibaidah selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kali ini memberikan hibuan kepada anak-anak ayolah semuanya kita bantu anak-anak untuk belajar di rumah biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kurikulum ya Bunda mengingatkan ya ya sinergi antara orang tua dan guru yang ada di wali kelas kemudian kepala sekolah gitu ya iya 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 baik-baik-baik kesehatan yang ada di rumah ya Bunda ah mudah-mudahan udah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki nya jembar halal barokah Insyaallah kita ketemu lagi dalam program yang lebih baik untuk anak-anak kita perjuangan ini masih belum selesai perjuangan ini masih perlu banyak apa yang harus kita gali untuk mencapai ilmunya Allah subhanahu tawalah ya Bu ya Bu sukses sih Bunda terima kasih Assalamualaikum kita ketemu sama Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Malang itu pernyataan berkaitan dengan penghargaan yang pagi hari ini sudah kita serahkan untuk itu bersama ya dari depan Kali Kota saya Sotik Ismail mohon dukungan anda subscribe like dan komen dadah bonsainya Bro bonsainya Bro hai 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 Hai